Pendekar Baja Jilid 5. Betul, Sambutit Siowhut, syukurlah saudarati bernyali besar, kalau tidak masuk sarang harimau, mana bisa mendapat anak harimau? Bersama Tihau atau segera mereka memasuki pintu pertama di sebelah kanan, Sempatit Siowhut menoleh, Mosi, Senging, kalian berani ikut. Mosi dan Senging saling pandang, terpaksa mereka mengeraskan kepala dan buru-buru ikut masuk ke sana. Cujib-jib mengawasi Simlong, tanyanya, bagaimana kita? Simlong mengawasi Tihau atau berempat lenyap di balik pintu, cahaya api makin jauh, tiba-tiba mulutnya menyungging senyum aneh, katanya sambil mengawasi si anak merah, bagaimana pendapatmu? Dengan gemetar si anak merah menjawab, kita pulang saja, di sini pasti ada, sebelum mengucapkan setan, mendadak Simlong bergerak secepat kilat mencengkeram tangan dan menutup hiat culengan si anak merah. Keruan cujib-jib kaget, teriaknya, apa yang kau lakukan? Kau kira dia ini adikmu? Simlong menyerahkan obor kepada jib-jib, lalu membentak, coba lihat siapa dia. Sekali raih dia copot kedok muka si anak merah, maka tertampaklah seraut wajah yang penuh keriput. Ternyata waktu si anak merah berlari masuk ke dalam gua tadi, sebetulnya dia sudah berubah jadi Hoa Luisian. Keruan tambah kaget cujib-jib serunya, mana pete? Kau, kau apakan dia? Karena hiatul tertutup dan tertawan, Hoa Luisian tampak gugup dan takut, sahutnya dengan menunduk, lopat kena kututuk dan kubungkus dengan kantong kulit serta kusembunyikan, dalam waktu dekat jelas tidak akan apa-apa. Baru sekarang jib-jib ingat waktu berlari masuk gua tadi, untuk sesaat lamanya baru si anak merah menyusul masuk, di luar gua dia menjerit sekali, tentu saat itulah dia ditutup dan dibelenggu oleh Hoa Luisian, setiba di dalam gua meski dia merasakan suara adiknya agak berubah, tapi di akhirnya adiknya ketakutan hingga suaranya sumbang, maka ia pun tidak memerhatikan lebih lanjut. Kini baru dia sadar bahwa Hoa Luisian telah menipu dirinya, ia menjadi gemas, serunya dengan menghentak kaki, kau, kenapa kau sekeji ini terhadapnya? Makin rendah Hoa Luisian menundukkan kepala, cujib-jib tambah beringas, ayo bicara, katakan, aku ingin tahu, sebab apa kau sampai hati melakukan semua ini terhadapku? Simlong berkata, bukankah saja yang dipermainkan, tadi sinar api berkelebat di luar pintu juga permainannya, ketika pandangan orang banyak tertuju ke sana, secepat kilat dia sambar lencana besi di atas meja itu dan disembunyikan, diam-diam dia pukul pula punggung mosi, orang lain anggap dia anak kecil, sudah tentu takkan curiga padanya, tentang jeritannya tadi ia bilang ada orang mencubitnya, sudah tentu karena disengaja. Berhenti sejenak, lalu simlong menambahkan dengan tertawa, karena yang terakhir itulah, maka dapatku ketahui permainannya, coba kau pikir, dia memakai topeng, lalu siapa bisa mencubit mukanya? Dengan melongo cujit-jit mendengarkan penjelasan simlong, kini baru dia menghela nafas lega, katanya, ternyata betul dia, semua adalah perbuatannya, hampir saja aku mati ketakutan. Yang hampir mati ketakutan bukankah seorang saja, ujar simlong dengan tersenyum. Kita sekeluarga baik-baik padanya, menganggapnya sebagai orang sendiri, kenapa dia tega melakukan semua ini untuk menakuti kami dan membekuk adik pat lagi, makin bicara makan gusar jit-jit, mendadak dia menampar muka Hoa Luisian, katakan, kenapa, kenapa? Mendadak Hoa Luisian angkat kepala, dia awasi cujit-jit, sorot matanya memancarkan rasa benci, tapi mulutnya tetap terkancing, satu kata pun tak mau bicara. Sudah sekian tahun cujit-jit berkumpul dengan dia, belum pernah dia dipandang sebengis dan sebuas ini, ia merasa ngeri. Mendadak Hoa Luisian berteriak kalap, sekuat tenaga kedua kaki menendang selangkangan simlong. Dengan sedikit mengegos, dengan enteng simlong menghindarkan diri. Agaknya karena tamparan cujit-jit hingga sifat buas Hoa Luisian kumat, seperti binatang liar kelaparan, kaki tangannya bekerja, menyerang serabutan dengan kalap, namun urat nadinya terpegang, ujung baju simlong saja tak mampu disentuhnya. Tiba-tiba Hoa Luisian menyeringai hingga giginya yang putih tertampak, mendadak dia menunduk terus menggigit punggung tangan simlong, tapi sekali tarik dan angkat tangannya, simlong berbalik menelikung tangan Hoa Luisian. Dalam keadaan ditelikung, meski Hoa Luisian punya kepandaian setinggi langit juga mati kutu dan tak mampu melawan lagi, tapi rasa gusar yang terbayang di mukanya sungguh membuat orang ngeri. Simlong berkata lembut, Kutaukah sengaja melakukan berbagai adegan menakutkan itu supaya kami mengundurkan diri dari kuburan kuno ini, tapi apa maksud tujuanmu? Mungkinkah dalam kuburan ini ada rahasianya? Kau tidak suka kami tahu rahasia itu? Atau mungkin pribadimu sendiri ada sangkut pautnya dengan kuburan ini? Asal kau mau bicara secara belak-belakan, aku pasti tidak akan menyakiti kau. Lepaskan tanganmu, nanti aku bicara, serak suara Hoa Luisian. Simlong tersenyum, katanya, Kalau aku membebaskan kau, sukar lagi menangkapmu. Hoa Luisian menggerung-geram, tiba-tiba ia jumpalitan ke belakang, kedua kakinya terus menendang, sasarannya adalah dada Simlong. Tapi sekali mengentak tangannya, Simlong sampuk kedua kaki orang. Hoa Luisian mengertak gigi, kesisnya, Baik, kau menyiksa diriku, nanti akan ku bikin kau mati tanpa terkubur, lidahmu akan ku potong, biji matamu ku korek, gigemu ku perteli satu per satu, rambutmu ku cabuti sebatang demi sebatang. Cujit-jit mengirik, katanya dengan suara gemetar, Tutup mulut, jangan kau katakan lagi. Hoa Luisian menyeringai, baru ku jelaskan dan kau sudah ketakutan, bila ku praktikan, apapula yang bakal terjadi atas dirimu. Lekas suruh dia lepaskan aku, kalau tidak. Cujit-jit membanting kaki, katanya, Kau terluka parah dan hampir mati, Keluarga ku menolongmu dan merawat dan memberikan segala keperluanmu, Kau difitnah orang, aku berusaha membantumu, Dulu perbuatan kejamu memang kelewat batas, Tengah malam kau sering mengigau, Sering aku tidur mendampingimu, Siapa tahu, siapa tahu beginilah imbalan yang kuterima darimu, Sampai di sini, saking sedih tak tertahan lagi bercucuran air matanya. Hoa Luisian tertegun, Perlahan diam menunduk, Air mukanya yang masih beringas menampilkan rasa menyesal juga, Mulut terbuka hendak bicara, Tapi urung. Simlong berkata pula, Kenapa kau berbuat demikian? Kenapa sejauh ini kau masih tetap bungkam? Mungkinkah ada orang di dalam kuburan kuno ini yang harus kau lindungi, Mungkinkah orang itu sanak saudaramu? Hoa Luisian membentak dengan beringas, Dari mana kau bisa tahu cepat sekali dan menyadari telah kelepasan omong, Dan peratnya gusar, Binatang cilik, Kau, Jangan harap kau bisa memancing sepatah katapun dari mulutku. Berubah air muka Simlong, Tapi tetap tenang dan sabar, Katanya perlahan, Siapanya Nahua Hujin masih punya sanak kadang yang masih hidup di dunia ini, Demi mereka kau perlu bicara terus terang, Setelah kau jelaskan kesulitanmu, mungkin kami dapat berusaha membantumu, Kalau tidak, Umpama kami berhasil kau kelabui, Tapi rahasia kuburan kuno ini juga akan tersiar luas, Cepat atau lambat seluk-beluk di sini pasti ketahuan orang banyak, Bila urusan sudah telanjur begitu, Menyesal pun sudah terlambat. Tiba-tiba tampak Hoa Luisian melelahkan air mata, Ucapnya dengan suara gemetar, Kalau ku terangkan, Apa benar akan kau bantu aku? Kalau aku tidak mau membantu, Kenapa tidak ku bongkar saja rahasiamu di depan mereka? Kau orang pandai, Masa hal demikian tidak bisa kau pikirkan? Baiklah, Akhirnya Hoa Luisian mengertak gigi. 20 tahun yang lalu, Kami sudah tahu di tempat ini terdapat kuburan kuno yang menyimpan harta karun, Waktu itu meski Cap Satian Mo sedang jaya-jayanya dan malang melintang di buling, Tapi setiap saat kami harus hati-hati menghadapi musuh yang selalu akan menyergap, Maka tak sempat kami kemari mengeduk harta karun ini. Kemudian setelah tragedi dihangsan, Cap Satian Mo gugur seluruhnya, Terpaksa rahasia kuburan kuno ini kusimpan dalam hati, Tak tersangka rahasia ini akhirnya terbongkar juga. Jadi demi mempertahankan rahasia kuburan kuno ini, Supaya harta itu tidak dikeruk orang lain, Maka sengaja kau lakukan semua ini? Muka Hoa Luisian tampak berkerut-kerut. Bukan, sahutnya singkat. Cujit-jit melengak, Lalu karena apa? Karena, karena orang yang jadi korban di dalam kuburan ini, Semua terkenal Lip Te Siu Hun San, Bubuk beracun. Padahal Lip Te Siu Hun San adalah resep rahasia keluarga Hoa kami, Di kolong langit ini kecuali Toa Koku, Si Ong Hun Tian Mo Hoa Kinsian, Siapapun tak mampu meraciknya. Simlong dan Jit-jit sama berubah air mukanya, Kata Jit-jit, Si Ong Hun Tian Mo Hoa Kinsian, Bukankah dia sudah mati dalam tragedi hangsan dulu? Lima hari setelah tragedi hangsan itu, Dunia perselatan kacau balau, Banyak tersiar kabar angin yang bersimpang siur, Tapi siapapun tiada yang tahu duduk perkara yang sebenarnya. Kala itu hati setiap orang bingung dan gelisah, Banyak pula yang hampir gila, Cap Satian Mo waktu itu dipecah menjadi dua rombongan dan naik ke atas gunung, Akhirnya semua tercerai berai, Aku hanya mendengar bahwa Toa Koku Hoa Kinsian mati di parit lo hun kian, Tapi tak kutemukan mayatnya. Jadi kabar kematian engkohmu itu harus diragukan? Kukira demikian. Jika demikian, Bukan mustahil Toa Komo itu sekarang berada di dalam kuburan ini? Kukira begitu, Kata Hoa Louisian, Bahwa Lipte Siu Hoa Unsan muncul dalam kuburan ini, Kuyakin Siu Hoa Un Tian Mo pasti berada di sini juga. Tiba-tiba Simlong tersenyum, Katanya, Lipte Siu Hoa Unsan itu kemungkinan diracik oleh Sukma Toa Komo di dalam kuburan kuno ini. Hoa Louisian tergetar, Tapi segera dan menyeringai, Katanya, Umpama benar yang menghuni kuburan ini adalah Sukma Toa Koku, Aku pun akan membantunya, Orang luar dilarang mengganggu tempat ini. Mendadak dengan tangan kiri dia merogoh keluar lencana basi dari kantongnya, Katanya pula, Kau tahu apa ini? Di bawah sinar obor yang dipegang cujit-jit, Simlong mengawasinya dengan tajam, Tampak di dalam lencana yang legam itu, Seperti ada bayangan yang bergerak, Lencana besi sekecil ini ternyata mengandung sesuatu kekuatan yang gaib. Mau tak mau berubah air muka Simlong, Katanya, Bukankah ini Tian Hun Ling milik Hun Bong Sian Chu, Senjata rahasia beracun nomor satu pada masa lampau? Pandanganmu memang tajam, Puji Hoa Louisian. Cujit-jit terkesiap, Serunya, Tian Hun Ling yang pernah menggetarkan dunia kini muncul kembali, Jadi Hun Bong Sian Chu, Si perempuan iblis itu juga belum mati. Mati hidup orang lain tidak berani kupastikan, Tapi dulu waktu Hun Bong Sian Chu mati di bawah ilmu jari Tian Kun Tei Chiang dilancarkan Kiu Chiu Ong Sim Tian Kun, Aku menyaksikannya dengan matu kepalaku sendiri. Berubah air muka Cujit-jit, Katanya, Barang milik orang mati, Bagaimana bisa, Bisa berada di sini? Hoa Louisian tertawa dingin, Jikset Jiusin Kang, Litte Siu Hoon San, Tian Hun Ling, Semua ini milik orang yang sudah mati, Tapi kenyataan sekarang muncul bersama di dalam kuburan kuno ini, Hal ini menandakan Sukma yang menghuni kuburan ini tidak hanya satu. Waktu hidup mereka aku adalah saudaranya, Sesudah mereka mati aku tetap menjadi sahabat setannya, Tempat suci mereka ini siapapun dilarang mengganggunya, Maka ku anjurkan letas kalian keluar saja, Kalau tetap bandel, Kalian akan menerima nasib seperti Itsyauhut, Tihau Adho dan lain-lain. Bagaimana nasib mereka? Tanya si Melong. Tiba-tiba didapatinya pintu kemana tadi Itsyauhut, Tihau Adho berempat pergi kini telah tertutup tanpa mengeluarkan suara. Si Melong memusatkan perhatiannya kepada Hoa Louisian, Maka tidak tahu kapan pintu itu tertutup. Hah, pintu, pintu itu. Jip-jip terbeliat. Hoa Louisian tertawa terkial-kial, Katanya, baru sekarang kalian sadar. Dalam kuburan ini akan bertambah beberapa setan baru lagi, Kalau aku tinggal di sini juga tidak akan kesepian. Mengingat hubungan masa lalu, Baiklah ku anjurkan kalian lekas pergi saja. Simlong melirik ke sana, Dia yakin delapan pintu ini dibangun dengan perhitungan patkwa, Katanya sambil berkerut alis, Mereka pergi lewat pintu hidup, Mana mungkin mengalami nasib jelek? Sambil menarik Hoa Louisian dia melompat ke sana, Dengan sepenuh tenaga dia memukul pintu, Belang, pintu itu kukuh kuat bergeming, Jelas daun pintunya berat dan tebal, Kekuatan tangan siapapun takkan mampu menjebolnya. Getaran keras berpadu dengan suara gelap tertawa Sehingga menimbulkan gema yang lebih keras. Mendadak belasan lelaki yang membawa obor berbondong masuk, Karena gema pukulan dan suara tertawa tadi hingga langkah orang banyak ini tidak terdengar. Setelah mereka tiba di ambang pintu baru Simlong menoleh, Tampak yang berdiri paling depan adalah Beng Lip Jin dan Ban Soto. Simlong segera menyapa, Beng Hang juga datang, Sungguh aku. Belum habis bicara, Beberapa orang di belakang Beng Lip Jin tiba-tiba meraung, Budak jalang, Ternyata kau berada di sini, Kami susah payah mencarimu kemana-mana. Mereka ternyata adalah John Hun Yan I Ji Hong, Pok Tian Tiao Li Ting, Sin Gan Eng Pui Jian Li dan Chong Piao Token Ing Slong dari Wibu Piao Kiok. Beberapa orang ini telah mengejar sampai Pityang, Meski tidak menemukan cujit-jit, Tapi bersuah dengan Beng Lip Jin. Karena Beng Lip Jin memang kenalan lama mereka, Dalam ngomong-ngomong dia menuturkan rahasia kuburan kuno ini, Malah mendesak mereka untuk ikut ke sini. Pui Jian Li dan Ken Ing Slong memang manusia tamat, Setelah dibujuk oleh Beng Lip Jin dan Ban Soto, Akhirnya mereka ikut kemari. Cujit-jit melirik sekejap, Bisiknya, Wah, Selaka, Beberapa musuh ini datang, Tiba-tiba dia melejit ke sana dan menyelingap masuk pintu lain, Sengaja dia berhenti dan menoleh, Di dalam banyak setan pencabut nyawa, Apa kalian berani masuk kemari? Ia melirik ke arah Sim Long, Apa boleh buat sambil menyeret Hoa Louisian Sim Long ikut masuk ke sana? Bayangan putih berkelebat, Tahu-tahu cujit-jit sudah lenyap di tengah kegelapan. Sim Long menyusulnya, Katanya, Besar amatnya limu, Berani sembarangan main terobos. Bekerja jangan kepalang tanggung, Makin menakutkan cerita Hoa Louisian, Makin kuingin tahu, Toh dia ikut pula, Peduli engkohnya masih hidup atau sudah mati, Sedikit banyak pasti, Akan memberi kelonggaran kepada kita, Apalagi daripada aku dikerubuti oleh Pui Jian Li dan begundalnya, Lebih baik aku mati di terkam setan. Sim Long menghela nafas, Katanya, Setan juga pasti pusing menghadapi kebinalanmu. Belang, Tiba-tiba daun pintu di belakang tertutup sendiri, Maka cahaya api dan orang-orang di luar terputus hubungan. Padahal lobor di tangan cujit-jit sudah padam, Keadaan menjadi gelap gulita. Sementara itu, Pok Tian Tiao Li Ting sedang marah-marah kepada Pui Jian Li, Toh aku, Kenapa kau larang aku mengejar, Kenapa membiarkan musuh melarikan diri? Pui Jian Li menyeringai, Katanya, Mereka masuk lewat si bun, Pintu mati, Jelas mereka tidak bisa hidup lagi, Buat apa kita susah-susah mengejarnya? Betul juga, Daun pintu dimaksud tiba-tiba anjlok dan menutup lorong itu. Li Ting mengelus dada, Katanya, Sungguh berbahaya, Syukur toh aku paham Kim Bon Pat Kua, Kalau tidak mungkin si Yau tak ikut terkurung di sana. Pui Jian Li mendulik, Katanya, Tapi sebaliknya, Bila yang sembunyi di dalam kuburan ini orang hidup, Kim Bon Pat Kua dengan sendiri berguna, Jika dihuni oleh hantu, Hehehe meski Hong Deng menjelma kembali juga takkan lolos dari kematian. John Hun Yan I Ji Hang berkata, Buda itu keperet dan masuk ke jalan buntu, Anggaplah penasaran sudah terlampias, Kini lebih baik kita keluar saja, Supaya tidak mengalami kesulitan. Ken In Sung dan lain-lain dam saja, Agaknya mereka terbujuk, Maklum meski mereka punya nyali besar, Setelah masuk ke sarang hantu ini, Ciut juga nyali mereka. Diam-diam Bansu Tong memberi kedipan macu kepada Beng Lip Jin, Orang yang belakangan ini segera berseru lantang, Harta karun yang terpendam di dalam kuburan kuno ini mungkin tiada bandingan di kolong langit, Setelah berada di sini, Kenapa pulang dengan tangan kosong? Peduli ada setan atau hantu, Kita sebanyak ini masa takut. Jika kalian takut, Silakan mundur saja, Demikian kata Bansu Tong, Cuma aku dan Beng Heng, He he, Betapapun harus masuk ke sana. Ken In Sung berkata dengan gusar, Siapa yang takut? Wibu Piau Kiyok tiada orang yang pernah mundur di Medan Laga. Ayo kita terjang masuk bersama. Serentak mereka terus menerobos masuk ke sana. Sin Gan Eng Pui Jian Li mendengus, Kami Hang Lin Sam Chiao juga bukan orang yang takut urusan, Tapi juga bukan orang bodoh yang ceroboh dan sok berani, Umpama kita ingin terjang juga harus diruntingkan bersama. Ken Chong Piau tahu, Coba katakan, Apakah kau ada pendapat? Ken In Sung balas bertanya, Lalu bagaimana menurut pendapat saudara Pui? Pui Jian Li berkata, Jumlah kita kebetulan dapat dibagi menjadi dua rombongan untuk mencari jalan Dan rombongan lain tetap tinggal di sini, Kita ikat dengan tali panjang supaya yang masuk tidak kesasar dan bisa kembali. Deng Lip Jin berkeplok, Katanya, Pui Heng memang teliti, Lalu siapa yang akan mencari jalan? Biar ku bicarakan dulu dengan Ken Chong Piau tahu Untuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab, Kata Pui Jian Li. Ken In Sung juga setuju menggunakan keruk yang diusulkan Pui Jian Li. Pui Jian Li lantas sembunyikan sebelah tangannya ke belakang tunggung, Katanya, Cong Piau tahu boleh tebak jariku ganjil atau genap. Ken In Sung termenung sejenak, Lalu berkata, Ganjil. Pui Jian Li tersenyum dan acungkan dua jarinya, Katanya, Genap. Ken In Sung berteriak, Baik, Kami akan membuka jalan, Semua anak murid wibu ikut aku. Diam-diam Beng Lip Jin membatin, Pui Jian Li memang licin, Jari tangan sendiri disembunyikan di punggung, Kalau Ken In Sung menebak ganjil dia ulurkan dua jari, Sebaliknya kalau Ken In Sung menebak genap, Dia lantas acungkan tiga jari, Undian Kero begini biarpun sampai dunia kiamat juga, Ken In Sung jangan harap bisa menang. Namun semua orang sudah berada dalam kuburan kuno ini, Siapapun jangan harap bisa lolos sendirian, Apapula bedanya kalah atau menang. Maka dia lantas berseru, Mari, Kutemani Ken Heng membuka jalan. Pui Jian Li segera mengeluarkan tali panjang, Ujung tali yang lain dia serahkan kepada Ken In Sung, Katanya, Cong Piao Tau, Ikat ujung tali ini pada pinggangmu, Bila tali ini habis rentang, Dimanapun kau berada harus segera kembali, Sepanjang jalan harus meninggalkan tanda. Bila di tengah jalan mengalami sesuatu, Cukup kau tarik tali ini dan kami akan segera memberi pertolongan. Ya, Kutau, Ujar Ken In Sung. Lalu dia ikat ujung tali di pinggangnya, Lalu berseru, Ikut aku. Ia angkat obor ke atas dan melangkah lebih dulu memasuki pintu tebal itu, Di antara Piao Tau yang mengintil di belakangnya seorang berkata dengan gemetar, Kalau pintu ini jatuh, Bukankah kita akan tertutup di dalam? Jangan khawatir, Ujar Li Ting, Kalau pintu ini anjlok ke bawah, Aku bersama Isam T. Masih kuat menyanggainya beberapa saat. Bila Kento aku menarik tambang, Kalian masih sempat lari balik. Ken In Sung bergelak tertawa, Katanya, Orang bilang Pok Tian Tiao selain ginkangnya tinggi juga memiliki tenaga raksasa, Agatnya memang bukan julukan kosong. Baiklah, Kami mohon bantuan dan perhatian Li Heng saja. Habis bicara bersama Beng Lip Jin dan 9 orang lain beruntun mereka berjalan masuk, 9 obor cukup menerangi lorong panjang di balik pintu besar itu. Setelah ke 9 orang itu pergi jauh, Li Ting berteriak, Ken In Sung memang seorang lelaki sejati, gagah dan berani. Sayangnya terlalu bodoh, Jengek Pui Jan Li. Ken In Sung jalan paling depan, Langkahnya tegap dan mantap. Lorong rahasia ini tingginya antara dua tombak, Berliku-liku, Panjang seperti tidak berujung. Banyak pintunya pada kedua sisi, Semua tertutup, Didorong juga tak terbuka. Beng Lip Jin berjalan paling belakang, Membawa golok dengan wajah mengulung senyum, Sikapnya tenang dan seolah-olah percaya upama kedelapan orang lain mati semua juga dirinya takkan mengalami bahaya apapun. Setelah menempuh perjalanan beberapa kejap, Mendadak Beng Lip Jin menggunakan goloknya memotong tali panjang itu, Orang yang berjalan di depan sudah tentu tiada yang tahu. Cepat Beng Lip Jin menyusul ke depan dan berkata, Ken Heng, sudah ada yang kau temukan. Ken In Sung menggeleng, Katanya sambil menghela nafas, Kuburan kuno ini ternyata sangat besar. Tiba-tiba dilihatnya daun pintu di depan seperti setengah terbuka, Di balik pintu kelihatan ada sinar api yang bergerak, Tersirap darah Ken In Sung, Katanya gemetar, Mungkinkah di sini dihuni orang? Cepat dia melompat maju seraya melongo ke dalam. Tampak di balik pintu adalah sebuah kamar batu sedianam, Setiap sudut ditaruh sebuah peti mati, Paling tengah terdapat sebuah lampu tembaga yang memancarkan sinar yang redup, Tidak ada bayangan manusia, Entah siapa yang menyalakan dan menaruh lampu tembaga itu di situ, Suasana terasa dingin mencekam, Mendirikan bulu Roma. Ken In Sung menarik nafas, Katanya, Masuk tidak? Beng Lip Jin berkata setelah berpikir sejenak, Lebih baik kita tarik tali, Supaya Pui Heng dan lain-lain menyusul kemari baru kita bicarakan bersama. Baik, Kata Ken In Sung, Segera dia hendak menarik tali, Makin tarik makin cepat dan terasa enteng, Tiba-tiba air muka Ken In Sung berubah, Tarikannya dipercepat, Mendadak dilihatnya tambang itu putus seperti bekas ditebas senjata tajam, Seorang lantas menjerit, Lekas kita mundur. Beng Lip Jin membanting kaki, Katanya gemas, Ini, Siapa yang melakukan? Urusan sudah telanjur, Mundur juga sudah terlambat, Lebih baik kita terjang saja ke depan, Apapun kita harus lihat apa yang berada di depan. Ken In Sung bimbang setian lamanya, Katanya kemudian, Mati hidup ditentukan takdir, Bila Ken In Sung hari ini mati di sini, Ai, Biarlah, Ayo terjang. Segera dia menyelingap masuk ke dalam kamar batu lebih dulu. Beng Lip Jin berkata, Biar aku jaga pintu, Lekas kalian masuk. Wajah orang banyak kelihatan pucat, Langkah pun merandek bimbang. Beng Lip Jin melirik dan berkata pula, Peti mati tembaga itu bukan mustahil berisi harta karun. Belum habis ucapannya, Orang banyak lantas berdasarkan berebut masuk. Ujung mulut Beng Lip Jin mengulung senyum sinis, Ia malah menyurut mundur dan mendorong pintu, Pintu ini pakai pegas, Belang, Daun pintu lantas tertutup rapat. Waktu orang-orang di dalam menoleh, Daun pintu sudah tertutup, Maka terdengarlah teriakan kaget dan panik orang-orang di dalam. Pada saat itu satu bayangan kehuah berkelebat di ujung lorong, Gerak-geriknya tidak menimbulkan suara, Lip Jin tidak menyadari akan kedatangan orang ini, Dengan menyeringai dia bergumam, Ken ing siong, Jangankah salahkan aku, Soalnya, Tiba-tiba ada suara dingin menukas perkataannya, Kau telah menjalankan tugas dengan baik, Sekarang lekas kau putar balik dan tarik tambang itu Dan memancing Pui Jian Li dan lainnya masuk kemari Untuk mengantar kematian mereka. Beng Lip Jin tahu suara ini di ucapkan orang berjubah ke wawu itu, Saking ketakutan lututnya sampai gemetar, Namun sekuatnya dia melangkah ke depan, Didengarnya suara seperti hantu itu berkata, Jalan terus, Jangan berpaling, Perhatikan keselamatan jiwamu sendiri, Bila menoleh nasibmu akan serupa mereka. Di sebelah luar, Perhatian Pui Jian Li tertuju pada tambang. Li Ting dan I Ji Hang berdiri di kanan-kiri pintu di mana tadi Ken ingsleng dan rombongannya masuk. Setelah tambang tertarik makin kencang, Mendadak tidak ada gerakan apa-apa lagi. Pui Jian Li tidak tahu kalau tambang sudah putus, Maka dia berkerut kening, Katanya, Kenapa Ken ingsleng tidak maju lebih jauh, Mungkin sudah menemukan sesuatu. Mereka menunggu dalam keheningan, Menunggu reaksi, Terasa seng waktu berjalan teramat lambat, Kaki tangan terasa dingin, Deru nafas mereka pun bertambah berat, Entah berapa lama kemudian mendadak tambang ditarik dan disendal tiga kali, Li Ting segera berteriak, Agaknya terjadi sesuatu di dalam, Lekas kita beri bantuan. Pui Jian Li tertawa dingin, Katanya, Apa betul kau mau memberi bantuan, Atau mau mengantar kematian? Li Ting melenggong, Katanya tergegap, Hi, ini, Berputar biji matuban sutong, Katanya mendadak, Bukan mustahil Ken ingsleng telah menemukan harta karun, Kalau kalian tidak mau masuk, Biar aku pergi dahulu. Segera dia menyelingap masuk lebih dulu. Berubah air muka Pui Jian Li, Ia diam sebentar, Mendadak dia berkata, Dengan orang Shiken kita tidak ada hubungan, Tapi peraturan Kang Ho patut dijunjung tinggi, Marilah kita masuk membantu mereka. Lalu dia pimpin orang banyak berbondong masuk ke dalam, Li Ting dan I Ji Hang berada paling belakang. Diam-diam bantuan sutong membatin, Rasep tua ini banyak muslihatnya, Mulutnya manis hatinya jahat, Jelas dia mengincar harta karun, Namun mulutnya bicara gagah, Kali ini biar kau tahu rasa. Baru beberapa langkah orang banyak masuk, Daun pintu tiba-tiba menutup sendiri. I Ji Hang tahu lebih dulu, Teriaknya panik, Selaka, Kita masuk perangkap. Pui Jan Li juga tersirap kaget, Waktu dia berlari balik memeriksa, Meski dengan gabungan seluruh kekuatan mereka juga jangan harap bisa membuka daun pintu berat ini, Baru sekarang dia berkata dengan ngeri, Kita terpaksa maju, Ayolah terjang saja. Tapi beberapa langkah kemudian baru dia sadar bahwa tambang panjang itu ternyata putus. Orang banyak sama pucat, Suara lifeng gemetar, Kein ingslung dan, Dan yang lain entah kemana. Mungkin sudah celaka, Dingin muka Pui Jan Li, Bibirnya tertutup rapat, Matanya menatap tajam ke depan, Langkahnya perlahan, Walau hati orang banyak sama kebat-kebit, Tapi urusan sudah telanjur sejauh ini, Terpaksa orang banyak mengintil di belakangnya. Mendadak ditemukan sebuah obor yang telah padam di depan sebuah pintu yang tertutup. Walau apinya padam, Rasanya masih hangat, Jelas obor ini padam belum lama ini. Lekas Pui Jan Li jemput obor itu, Katanya perlahan, Obor ini memang milik mereka, Agaknya, Mendadak ia tutup mulut terus melangkah ke depan. Walau dia tidak melanjutkan perkataannya, Semua orang maklum ke arah mana maksud perkataannya, Yaitu Ken Ingslong dan lain-lain mungkin sudah mengalami nasib jelek. Kecuali diliputi rasa takut dan ngeri, Orang-orang itu pun merasa sedih. Tapi dalam keadaan seperti ini mereka sedang bicara, Sambil mengeraskan kepala terpaksa maju ke depan. Di depan mendadak ditemukan simpang jalan 3. Di simpang 3 ini mereka menemukan lengan manusia yang berlepotan darah yang belum kering, Jari tangan mengepal kencang, Hanya jari terunjuk yang menuding ke depan, Menuding jalan sebelah kiri. Sejauh cahaya obor menerangi jalan tembus ke kanan, Tulang tengkorak manusia tampak berserakan, Ada yang masih utuh, Ada yang sudah kocar kacir, Ada yang memegang tombak, Golok atau pedang yang setengah berkarat, Tapi masih memancarkan cahaya gemerdep ditimpa cahaya obor, Suasana hening seram. Liting bergidik, Katanya gemetar, Apakah perlu, Maju terus? Kalau tidak, Mau kemana jengek Pui Janli? Tapi di depan, Akhirnya juga, Juga mati, Kata Liting khawatir. Memangnya kenapa kalau mati jengek Pui Janli pula? Serak suara Liting, Apakah penghuni kuburan kuno ini hendak membunuh kita semua? Orang yang terpancing masuk kuburan ini asal-usulnya berbeda dan tiada sangkut pautnya satu dengan yang lain, Tapi penghuni kuburan ini justru menghendaki kematian mereka, Ini jelas bukan lantaran dendam atau sakit hati. Memangnya lantaran apa selai Jihong? Menurut umatku, Kata Pui Janli, Kuburan kuno besar ini pasti menyembunyikan suatu muslihat keji yang akan menimbulkan kegemparan dan keributan di kalangan Buen, Kita akan menjadi tumbal muslihatnya. Bansu Tong bertanya, Jadi Pui Heng yakin penghuni kuburan ini manusia dan bukan setan? Pui Janli menyeringai, Katanya, Di dunia mana ada setan, Kecuali, Mendadak di belakangnya terdengar suara orang menjengek, Seketika bulu kuduk Pui Janli berdiri, Serempak orang banyak berpaling. Tapi di belakang kosong melompong, Jangankan manusia, Bayangan pun tidak kelihatan, Ketika mereka menoleh lagi ke arah tudingan tangan kutung tadi, Tudingan itu sudah berubah arah, Kini menudin ke jalan yang tengah. Semua orang sama merasa ngeri, Entah siapa berkata dengan gigi gemertuk, Ini, Ini, Apalagi kalau bukan setan. Pui Janli menendang tangan kutung itu, Bentaknya, Umpama setan juga aku akan melabraknya. Segera ia mendahului menerobos ke jalan tengah. Wajah Bansu Tong menampilkan senyuman misterius, Diam-diam dia berjongkok mengusap noda darah pada ujung kakinya, Noda darah waktu dia mendepak dan mengubah arah lengan buntung itu. Cepat Hang Lin Sam Chiao membawa murid-muridnya menerobos ke jalan yang tengah. Baru saja Bansu Tong melangkah mendadak sebuah tangan menarik lengan bajunya, Seorang berpakaian kehuang mendadak keluar dari balik dinding dan berdiri di belakangnya, Katanya sambil menyeringai, Apakah kau juga ingin ikut mati bersama mereka? Bergetar sekujur badan Bansu Tong, Sahutnya gelagapan, Oh, hem, hamba. Orang itu berkata, Kau masih berguna, Tidak kubiarkan kau mati. Ingat, Arahkan langkahmu ke lorong yang penuh tengkorak itu, Temanmu Beng Lip Jin akan menyambut kedatanganmu di ujung sana. Baik, Kutau, Sahut Bansu Tong. Mendadak didengarnya suara jeritan Hong Lin Sam Chiao yang menerobos ke lorong tengah itu, Segera jeritan mereka terputus seperti leher mereka mendadak tercekik. Cukup lama tubuh Bansu Tong menggigil, Setelah agak tenang, Suasana hening lelap, Di bawah penerangan obor tampak tulang belulang yang mengerikan, Sekilas Bansu Tong melirik ke belakang, Orang kelabu ternyata sudah lenyap. Munculnya laksana setan gentayangan, Perginya tanpa meninggalkan bekas. Tadi Hong Lin Sam Chiao bersama muridnya menerobos ke depan, Tiba di ujung sebuah kamar batu yang pintunya terbuka, Cahaya gemerdeh tampak menyilaukan matu di dalam. Pui Jian Li berteriak girang, Agaknya arah yang kita tempuh tidak salah. Segera dia mendahului menerobos masuk. Dalam kamar batu ini berjajar empat peti mati, Tutup peti tersingkap ke pinggir, Di dalam peti penuh berisi berbagai batu menikam yang tak ternilai. Hong Lin Sam Chiao termasuk keluarga persilatan yang kaya raya, Namun selama hidup kapan pernah menyaksikan harta pusaka sebanyak ini. Apalagi murid-muridnya, Semua terbeliak kaget, Cukup lama mereka berdiri terpesona, Entah siapa yang mendahului berteriak, Segera mereka memburu maju sambil lulur tangan untuk merahup mutiara, Zamrut, Metu kucing dan permata lainnya. Siapa tahu begitu tersentuh tangan, Batu permata itu sama pecah dan menyemprotkan air yang berwarna-warni dan munkrat mengenai muka, Kepala, Lengan, Dan badan murid-murid Hong Lin Sam Chiao. Terasa batu permata itu dingin, Tapi begitu pecah dan air berwarna-warni itu munkrat mengenai badan, Rasanya ternyata panas membakar, Kontan mulut mereka meraung kesakitan, Satu per satu jatuh bergulingan saling tindih, Tampak di mana air berwarna-warni itu mengenai badan, Tidak terkecuali apa kain baju, Rambut atau kulit badan seketika hancur dan membusuah hingga kelihatan tulangnya. Makin meronta dan kelejatan makin hebat rasa sakit, Dan bagian yang membusuk itu pun makin melebar dengan cepat, Dalam sekejap mereka yang menjerit-jerit itu makin lemah dan akhirnya melayang jiwanya. Beberapa lelaki segar dengan perawakan gagah dan kuat, Dalam beberapa kejap telah berubah menjadi seonggup tulang. Sungguh kaget Pui Jan Li menyaksikan kejadian mengerikan ini, Katanya dengan serak, racun, sungguh keji, Mendadak terdengar suara keresekan perlahan, Serempak mereka berpaling, Daun pintu di belakang mereka tahu-tahu sudah menutup sendiri. Sementara itu di tempat lain, Sejak daun pintu anjlok ke bawah, Simlong, Cujit-jit, Dan Hoa Luisian berada dalam kegelapan, Dari dekat saja sukar melihat wajah masing-masing. Cujit-jit lalu menjenjit hingga muka beradu muka, Perlahan dia menggosok pipi sendiri dengan pipi Simlong, Ucapnya setengah berbisik, Sungguh baik. Sudah hampir mati, Apanya yang baik jengek Hoa Luisian tiba-tiba. Dalam kegelapan yang memabukan seperti impian ini, Bila aku dapat berpelukan mesra begini, Meski harus segera mati juga lelah aku, Demikian kata Cujit-jit, Lalu diajar ku ting Simlong, Katanya, Aku tak mau ada orang ketiga berada di sini, Boleh kau lepaskan dia pergi. Walau kau ingin mati, Siu Chiaku, Aku sebaliknya belum hidup cukup. Apapun tidak akan ku lepaskan dia, Demikian jawab Simlong tegas. Kontan Cujit-jit menggigitnya dengan gemas katanya, Kau lelaki patung yang tidak kenal budi kebaikan, Aku benci padamu, Aku, Aku ingin menggigitmu sampai mati. Lekas gigit, Lekas, Hoa Luisian bersorak, Lebih cepat lebih baik. Simlong melepaskan pegangan Cujit-jit, Katanya, Serahkan. Serahkan apa tanya jit-jit. Ketikan api. Tidak ada. Aku tahu kau membungkusnya dengan sapu tangan putih dan kasih pan di kantong sebelah kiri, Betul tidak? Jit-jit membanting kaki, Setan alas, Setan mampus, Ini, Ambil langsung dia lemparkan ketikan api yang dimaksud. Walau dalam kegelapan sekali meraih Simlong dapat menangkap ketikan api itu, Segera dia menyalakan sebatang obor. Dilihatnya pipi Cujit-jit bersemu merah, Sorot matanya berkilau entah merasa benci, Haos cinta atau entah apa lagi. Simlong tersenyum, Katanya, Ada sinar api jadi lebih mudah terjang ke depan, Ayolah. Huh, Siapa yang ingin ikut kau jengek Cujit-jit sambil melengus ke arah lain, Sesaat kemudian tak urung dia melirik juga, Dilihatnya Simlong telah melangkah pergi sambil menggandeng Hoa Luisian. Jit-jit menggereget, Serunya, Baik, Kau tidak urus diriku, Boleh kau pergi, Biar, Biar aku mampus di sini, Coba kau mau apa? Tanpa berpaling Simlong malah tertawa, Katanya, Coba lihat siapa di belakangmu. Jangan sampai kau. Belum habis dia bicara, Cujit-jit lantas menjerit sambil memburu maju dan memukul pundak Simlong belasan kali, Mulut juga mengerutu, Setan, Biar ku pukul kau sampai mampus. Tapi tenaga pukulannya ternyata ringan saja, Tidak urung dia lantas ikut pergi. Sesaat lamanya mereka menyusuri lorong panjang, Akhirnya tiba di depan sebuah pintu setengah terbuka, Di balik pintu ada peti, Di atas peti ada lentera. Cujit-jit berkata, Mungkin di sini ada orang, Coba aku masuk melihatnya. Jangan masuk, Mendadak Simlong membentak dengan suara tertahan. Kenapa? Jit-jit membandel, Aku justru mau masuk. Simlong menghela nafas, Katanya, Nona manis, Masa kau tidak tahu di sana dipasang perangkap? Bila kau masuk daun pintu akan segera tertutup. Berputar bola matucu Jit-jit, Mendadak dia tertawa cekikikan, Katanya, Ya, Memang kau lebih pintar. Bertiga mereka maju lebih lanjut, Mendadak jalan simpang tiga mengadang di depan, Pada jalan yang belok ke kiri menggeletak sebuah lengan kutung berlumuran darah dengan jari terunjuk menuding ke depan sana. Sementara jalan ke arah kanan tampak tumpukan tulang manusia. Cujit-jit berkedip, Katanya, Mari kita tempuh jalan tengah ini. Simlong berkata setelah termenung sejenak, Pek patah bilang, Dalam isi ada kosong, Yang kosong ada isi. Jalan ke kanan ini kelihatannya berbahaya, Tapi jalan tengah yang kelihatannya menuju ke pusat kuburan ini merupakan kunci dari seluruh rahasia di sini, Maka jalan tengah ini tidak boleh ditempuh. Kenapa di luar terdapat delapan pintu? Kutanya cujit-jit. Kini baru ku sadari, Kedelapan pintu di luar tadi hanyalah pancingan belaka supaya orang menaruh curiga, Bukan saja kedelapan jalan itu sama, Pasti juga menembus ke satu tujuan, Tapi pada setiap lorong pasti ada perangkap, Asal kita dapat menghindarkan diri dari jebakan itu dan menuju ke arah yang tepat, Akhirnya pasti dapat menemukan rahasia utama yang menyelubungi tempat yang menakutkan ini. Sembari bicara mereka sudah sampai di ujung jalan kanan. Tiba-tiba Hoa Louisian menjengek, Hoa Kim Sian biasanya bekerja peliti dan hati-hati, Sekali-kali kalian takkan bisa merabah rahasianya, Kuanjurkan letas kembali saja, Kenapa harus mengantar kematian? Bukan saja tidak menghiraukan ocehannya, Simblong juga tidak meliriknya, Mendadak didengarnya cujip-jip melonjak girang, Betul, betul, arah yang kita tempuh ini pasti betul. Dia menuding ke sebuah kamar, Di sana cahaya gemerlapan menyilaukan mata, Sebuah kamar yang penuh bertaburan batu permata dan harta benda beraneka ragam. Berubah hebat air buka Hoa Louisian. Cujip-jip dilahirkan dalam keluarga kaya raya, Perhiasan atau permata apa yang tidak pernah dilihatnya, Tapi sudah bagi sifat seorang gadis remaja, Melihat permata sebanyak itu, Betapa rasa ketariknya dan menimbulkan rasa ingin memilikinya, Tanpa sadar dia ulur tangan, Ingin memegang dan mengelus, Tak taunya baru tangannya terulur, Mendadak Simblong menariknya mundur. Kenapa kau tarik aku? Jip-jip muring-muring. Kau hidup dalam keluarga kaya, Memangnya tidak pernah melihat permata yang cemerlang? Terutama cahaya gemerdep dalam ruang yang terasa gajil ini, Kalau kau ingin memecahkan rahasia di sini, Maka jangan kau menyentuhnya. Baik, Aku menurut petunjukmu sekali lagi, Ucap cujip-jip dengan menggigit bibir. Hoa Louisian tertawa dingin, Anggap kau pintar, Ini memang permainan Hoa Kinsian, Bagian luar permata ini memang khusus dia ciptakan secara istimewa, Di dalamnya mengandung cairan racun jahat, Siapapun bila menyentuhnya pasti mampus. Hehehe, Tapi kau pun jangan bangga, Biasanya Hoa Kinsian sangat cerdik merancang, Umpama sekarang kau dapat memecahkan perangkapnya, Tapi masih banyak perangkap lain yang menunggumu. Maka ku anjurkan lebih baik kau lepaskan diriku, Karena ada aku, Mungkin kalian akan diampuni dia. Panjang lebar dia mengoceh, Hakikatnya Simbang tidak memerhatikan, Maju lagi beberapa kejap, Lorong tidak lurus lagi, Kiri putar kanan, Sekonyong-konyong bayangan seorang tampak berkelebat dari kiri dan lenyap ke arah kanan. Hanya dalam gerakan sekelebat itu, Tangannya sudah terayun menimpukan tiga larik sinar yang mengincar Simlong, Chu Jit-Jit, Dan Hoa Luisian. Jarak kedua pihak sangat dekat, Serangan mendadak dan tidak terduga lagi, Lorong panjang dan remang-remang. Tiga larik senjata rahasia itu jelas tak bisa dilawan oleh sebarang orang. Siapa tahu mendadak Simlong memutar lengan bajunya, Seperti mengandung daya sedot yang kuat, Semua senjata rahasia itu tersedot ke dalam lengan baju Simlong. Kaget, Girang, Dan kagum sekali Chu Jit-Jit, Sekilas dia melirik, Dilihatnya ketiga senjata rahasia itu adalah tiga batang anak panah pendek yang dibuat secara aneh. Chu Jit-Jit bersuara gemetar, Panah, Panah ini mungkin dibidikan oleh malaikatel maut, Simlong menyobek lengan baju, Dengan hati-hati dia cabut ketiga batang panah itu, Walau teraling selembar kain, Tapi Simlong rasakan tangan yang memegang panah kecil itu dingin luar biasa. Diam-diam dia kaget dan heran, Di bawah sinar obor dia perhatikan panah itu sesaat lamanya, Alisnya berkerut, Lalu tertawa, Ujarnya, Oh, Kiranya begitu. Wajah Chu Jit-Jit juga kelihatan senang, Katanya sambil berkeplok, Kiranya demikian, Panah setan yang dibidikan malaikatel maut itu kelihatannya memang menakutkan, Ternyata juga hanya begini saja. Tiba-tiba di antara lorong gelap yang berliku-liku tak berujung itu sayut-sayut terdengar nyanyian sedih yang menggetar sukma. Di dalam kuburan luas ini mendadak terdengar nyanyian sedih, sungguh menambah rasa ngeri dan seram. Tapi Simlong malah bergelap tertawa, katanya, Panah setan apa, tidak lebih hanya beberapa panah es belaka. Rahasia yang sukar ditebak dan membingungkan orang ini ternyata hanya sepele saja setelah terbongkar. Panah setan yang dibidikan malaikat kematian itu ternyata tidak lebih adalah gumpalan salju yang mengeras dan dikikis berbentuk panah. Dengan dilanda silwekang yang kuat, maka panah es itu dapat menembus kulit manusia dan menamatkan. Jiwanya, begitu terkena badan manusia yang bersuhu panas, es itu akan mencair menjadi air, Oleh karena itu bila orang mencarinya tentu saja sudah lenyap. Sambil menghela nafas, cujit-jit berkata dengan tertawa, Hihi, ada-ada saja akal setan yang dipikirkannya, Kalau akal bulusnya tidak terbongkar, orang sungguh bisa dibikin kaget setengah mati, Tapi kalau bukan musim salju sedingin ini, akal liciknya ini juga tidak akan terlaksana. Simlong berkata, tapi kau pun jangan meremehkan urusan sepele ini, Air yang membeku jadi es dan dibikin panah ini pasti mengandung racun jahat, Sehingga begitu es mencair racun pun bekerja di dalam badan sehingga jiwa direnggutnya. Sembari bicara sekenanya dia membuang panah setan yang terbuat dari es itu. Cujit-jit mencibir, katanya, Betapapun kita telah berhasil membongkar muslihat keji dalam kuburan kuno ini. Aku jadi ingin melihat masih ada rencana apapula mereka. Belum habis dia bicara, sebuah dinding di belakangnya mendadak bergerak hingga terbuka sedikit celah-celah, Segulung asap tebal segera menyembur. Sebelum cujit-jit sempat tahan nafas, kepala sudah terasa pusing, kontan dia jatuh tak sadarkan diri. Setelah cujit-jit siuman, kepala masih terasa pening, seperti orang mabuk yang baru sadar, Tapi dapat memandang jelas, dirinya berada di pojok sebuah kamar batu yang lembab dan berbau apak, Kaki dan tangan tidak terbelanggut, tapi sekujur badan terasa lemas lunglai. Waktu ia mengering, dilihatnya Simlong, Hoa Louisian juga rebah di sampingnya, Badan mereka pun tidak mampu bergerak, kaget cujit-jit, teriaknya, Simlong, Ken, kenapa kau pun begini? Dia tidak perhatikan asibnya sendiri, tapi melihat Simlong juga tak berdaya, Sungguh rasa sedihnya seperti disayat-sayat. Simlong hanya tersenyum, menggeleng tanpa bersuara, kelihatan tenang dan wajar. Hoa Louisian sebaliknya mengunjuk rasa puas, katanya perlahan, Asap bius itu juga buatan khusus Hoa Kim Sian, aku sendiri pun belum pernah tahu, Tapi namanya Sin Sian Icip Cui, malaikat dewa tak mabuk sehari, Biarpun dewa bila mencium asap itu juga akan mabuk sehari semalam lamanya, Sesudah sadar juga kaki dan tangan akan lemas lunglai, Sekarang bila kalian mau berjanji tidak akan membocorkan rahasia di sini kepada orang lain, Nanti bila bertemu dengan Hoa Kim Sian akan kubantu bicara bagi kalian supaya jiwa kalian diampuni. Dengan sekuat tenaga jit-jit berteriak, Kentut, kau nenek peyot yang tidak tahu budi, sungguh berengsek kau, Pantas setiap insan persilatan ingin mengganyang kau. Budak liar yang galak, dan perat Hoa Louisian, Dalam keadaan sekarang kau masih berani memaki orang. Mendadak dilihatnya daun pintu batu tebal itu terbuka sedikit, Selarik sinar lampu menyeret masuk dari luar. Hoa Louisian lantas berteriak, Nah, itu dia, Toa Koku sudah datang. Coba tunjukkan lagi kebinalanmu. Sorot lampu bergerak langsung menyinari muka Simlong, Hoa Louisian, Dan cujit-jit, Sinar yang menyilaukan mat entah dipancarkan dari lampu apa, Cahayanya benderang dan keras, Sekian lama Simlong bertiga tidak mampu membuka matu Karena silau sehingga tak tahu apa yang terjadi di depan mata. Tapi terasa sebuah bayangan kelabu telah menyelingap masuk terus berduduk di belakang lampu, Lalu katanya perlahan, Dari jauh kalian datang kemari, Cahayat tidak menyambut semestinya, Harap dimaafkan. Bicaranya sungkan, Tapi nadanya kaku dingin, Seperti bukan diucapkan dari mulut manusia. Hoa Louisian memicinkan mata, Lapat-lapat dapat dilihatnya bayangan orang di belakang lampu, Tadinya di akhirah yang datang adalah toakonya, Baru saja ia bergirang, Namun demi mendengar suara orang, Seketika berubah pulair mukanya, Tanyanya gemetar, Siapa kau? Apakah kau murid toakoku hoa kinsian? Ayo lekas berikan obat penawarnya kepadaku. Si baju kelabu seperti tidak mendengar perkataannya, Jengeknya pula, Kalian menempuh perjalanan jauh, Setiba di sini selayaknya istirahat dengan tenang. Bila kalian memerlukan apa-apa silakan katakan saja, Akanku suruh orang mengantar kemari. Merah padamu kacu jip-jip, Ia tak tahan lagi dan menjerit, Siapakah sebetulnya? Apa tujuanmu menipu kami kemari? Kau sebetulnya apa keinginanmu? Suara orang itu berkumandang dari belakang lampu, Kabarnya putri kesayangan juragan cu di Kang Lam Tanpa menghiraukan harga diri sudi berkunjung di tempat ini, Tentulah kau nona yang dimaksud itu. Selamat bertemu nona. Kalau benar kau mau apa jengek jip-jip gusar? Banyak enghiong ternama dalam bulim yang berhasil ku undang kemari, Apa maksud tujuanku? Sebetulnya akan ku jelaskan setelah kalian cukup beristirahat, Tapi nona cu keburu bertanya, Aku jadi rekuh kalau tidak menjelaskan. Apalagi hari-hari mendatang tidak sedikit tenaga nona cu perluku minta bantuannya. Lekas katakan, Jangan mengoceh meluku, Teriak jip-jip tidak sabar. Kalau sekarang dia mampu bergerak, Tak peduli siapa orang ini, Tentu akan dilabraknya mati-matian. Tapi orang berbaju kebuang itu tetap tenang saja, Katanya dingin, Tidak ada maksud jahatku mengundang kalian kemari, Jika kalian ingin pulang seberang waktu boleh berangkat, Tidak akan ku halangi, Malah akan ku siapkan pesta untuk menjamu kalian. Jip-jip bingung, Pikirnya, Aneh juga. Si baju kebuahu melanjutkan pula, Tapi sebelum kalian pulang, Aku mohon kalian sudi menulis sepucuk surat pendek. Surat pendek apa tanya jip-jip? Surat selamat yang ditujukan kepada keluarga kalian masing-masing, Katakan bahwa kalian sekarang dalam keadaan sedar bugar dan selamat. Untuk menjaga keselamatan kalian tentunya harus ada sekadar imbalan, Oleh karena itu bila kalian tahu berterima kasih, Maka dalam surat kepada keluarga itu tolong dimintakan kepada ayah bunda, Kaka atau adik di rumah untuk mengantar biaya yang diperlukan sebagai imbalanku untuk menjaga keselamatan kalian. Gemetar suara jip-jip, Katanya, Jadi kau, Kau memeras? Orang itu tertawa aneh, Seperti suara raung serigala. Tapi sikapnya tetap tenang, Bagi seorang ahli, Orang seperti Nona sudah tentu tidak boleh dipandang sebagai barang yang tak berharga. Aku adalah pengumpul emas pelak, Tidak pantas Nona menggunakan istilah pemeras kepadaku. Pengumpul emas pelak, Kentut busuk, Dan perak cujip-jip. Ternyata si baju kebuah juga tidak marah, Suaranya tetap kalem, Telah kuatur tipu daya dan memeras keringat baru berhasil memancing kalian kemari, Lalu menaruh kalian di tempat aman di sini. Ku yakin tuntutanku untuk penggantian jerih payahku dengan harta yang tak berarti itu, Sudah merendahkan derajatku, Kalau kalian masih juga kikir apakah hatiku tidak akan sedih? Tiba-tiba Simlong tersenyum, Katanya, Ucapanmu memang benar, Entah berapa yang kau tuntut. Setiap benda ada harganya, Bergantung baik buruk barang itu dan penilaian orang tepat atau tidak. Harga badan kalian jelas tak dapat dinilai dengan harga biasa. Dibandingkan Pui Jianli, Keng Ingslong dan lain-lain, Jelas harga kalian berlipat ganda, Jika aku menaikkan tarif bagi mereka, Berarti aku meninggikan harga mereka malah, Betapapun hal ini takkan ku lakukan. Jelas dia hendak mengeduk uang orang, Tapi Kerebicaranya justru memutar balik kenyataan Sehingga orang akan mengira dia telah memberi kelonggaran kepada tawanannya malah. Jit-jit merasa keki dan geli, Tanyanya, Berapa sih yang kau inginkan? Orang itu berkata, Kepada Keng Ingslong, Aku hanya menuntut 15 laksatahil, Tapi terhadap Nona, 150 laksatahil. Hah, 150 laksatahil pekik jit-jit kaget. Betul, Nona secantik ini, Pintar lagi, Tentu Nona tidak sudi bila kunilai dirimu terlalu rendah, Betul tidak? Cujit-jit melenggong sekian saat, Akhirnya dengan mendelik dia berkata, Betul kentut. Kau, Kau gila, Binatang keji. Kini perhatian orang berbaju kelabu tertuju kepada Simlong, Obcahan cujit-jit dianggap tidak mendengar, Katanya, Tentang Kongcu yang gagah perkasa ini, Cakap dan ganteng, Cerdik pandai lagi, Kalau ku nilai 150 laksatahil perakku rasa juga tidak terlalu rendah. Simlong tertawa, Katanya, Banyak terima kasih, Tak ku sangka Anda sudi menilaiku setinggi itu, Sungguh aku merasa gembira dan bangga, Nilai 150 laksatahil perakku rasa belum apa-apa. Melengking tawa orang berbaju kelabu, Katanya, Kongcu ternyata orang bijaksana dan bisa menyelami perasaan orang, Tentang Hoa. Hoa apa bentak Hoa Luisian, Memangnya kau juga mau menuntut uangku. Orang itu berkata, Bentukmu seperti labu, Kecil buntak dan jelek, Tapi jelek-jelek juga malah ada harganya. Kentut, Binatang, Kau, Kau, Saking marah suara Hoa Luisian sampai gemetar. Tapi si baja kelabu tetap kalem, Kau terlalu merendahkan diri sendiri, Tapi aku justru tidak memandang rendah kau, Paling sedikit aku akan menuntut dua atau tiga puluh laksatahil kepadamu sebagai tanda penghormatanku. Walau hati merasa gusar, Demi mendengar romongan orang ini, Geli dan keki juga cujit-jit, Sementara otot hijau di jidat Hoa Luisian tampak merongkol, Bentaknya, Binatang, Bila sebentar Toa Koku tiba, Rasakan nanti betapa nikmatnya bila aku betot ototmu, Mengiris kulitmu serta mencacah tubuhmu. Toa Koku, Siapa itu Toa Koku? Tanya orang itu. Hoa Kim Sian sahut Hoa Luisian dengan suara keras. Masa kau tidak tahu? Atau pura-pura bodoh? Hoa Kim Sian orang itu mengulangnya dengan tawar. Ya, orang ini memang memiliki sedikit kepandayan, Sayang sekali jiwanya sudah tamat sejak peristiwa di Hang San dulu, Aku takut terhadap apapun, Terhadap setan aku tidak pernah takut. Hoa Luisian tambah gusar, Serunya, Hoa Kim Sian, Toa Koku itu adalah pemilik kuburan kuno ini, Berani kau. Yang berkuasa dan mengatur segala muslihat di kuburan ini adalah diriku, Tukas orang itu. Meski suaranya tenang dan perlahan, Tapi betapa keras suara bicara orang lain pasti lenyap tendelam oleh suaranya yang perlahan itu. Gemetar badan Hoa Luisian, Makinya, Kentut, Kau binatang ini mengira dapat menipuku, Jika Hoa Kim Sian sudah mati, Permata palsu, Sin Sianit Jitui dan lain-lain itu dari mana munculnya. Semua itu adalah buah karyaku, Hasil kerajinan kedua tanganku sendiri, Tandas dan tegas jawaban orang itu. Berubah air muka Hoa Luisian, Katanya serat, Kau dusta, Kau bohong, Kecuali Toa Koku, Tiada orang lain di dunia ini yang tahu resep racun itu. Hoa Kim Sian, Toa Koku di mana kau titik. Mendada ada angin keras menyambar hiatu bisu di lehernya, Kontan suaranya terputus dan tak mampu bicara lagi. Tutukan hiatu jarak jauh si baju kelabu ternyata sangat liai, Tepat dan keji, Jelas bukan semelarang jago silap dunia kangung. Si baju kewu berkata pula, Bukan aku sengaja kurang ajar, Soalnya Hoa Hujin ini terlalu sok, Terpaksa aku bantu dia supaya istirahat saja. Cujit-jit menjengek, Baik juga hatimu. Aku bertanggung jawab sebagai pelindung keselamatan kalian, Maka tindak tanduk kalian harus selalu ku perhatikan. Saking gemas cujit-jit hampir gila rasanya, Tiba-tiba dia tertawa keras malah. Sejak tadi Simlong memejamkan mati seperti sedang menghimpun tenaga, Sekarang baru dia buka suara, Cuan ternyata anak buah Giyoko Anko Eilokong, Dilihat dari kungfu dan sepak terjang perbuatanmu ini, Ku yakin kau pasti salah satu duta kepercayaannya, Yaitu duta harta dari keempat duta arat, Duta warna, Duta harta dan duta hawa. Ucapan Simlong yang tidak terduga ini entah bagaimana reaksi si baju kelabu, Tapi cujit-jit jadi kaget setengah mati, Teriaknya, Dari mana kau tahu? Simlong tertawa, Katanya, Resep rahasia milik Hoa Kinsian jelas tidak mungkin dimiliki orang lain di dunia ini, Tapi cuan ini telah membuktikan kemampuannya, Jelas hanya ada satu dalih saja. Tapi setengah dalih saja aku tidak mengerti, Ujar jit-jit. Urusan cukup gamblang, Sebelum ajal Hoa Kinsian, Tentunya dia menitipkan resepnya kepada Giyoko An Sian Singh, Kalau cuan ini mengaku ahli mengumpulkan harta, Maka jelas dia salah satu dari duta harta Giyoko An Koei Lokong. Cujit-jit melongoh hingga tak mampu bicara lagi. Dengan kalem Simlong berkata pula, Selain itu, Hoa Kinsian memang sudah tahu akan rahasia kuburan ini, Maka dia juga meninggalkan rahasia kuburan ini beserta rahasianya resep itu. Sekarang Giyoko An Sian Singh mengutus duta hartanya ini ke sini, Untuk mengeduk harta karun. Siapa tahu berita tentang harta karun dalam kuburan hanyalah muslihat belaka, Padahal kuburan kuno ini kosong melumpong. Dasar cerdik, Duta harta ini lantas mengatur tipu daya, Yaitu sasaran dia alihkan kepada kaum persilatan umumnya, Kuburan kuno ini dia gunakan untuk merancang muslihat dan menjebak orang yang datang ke sini. Tapi, jika benar dia sengaja memancing orang kemari, Kenapa pula dia membuat adegan yang mengerikan dan menakuti orang agar tidak berani masuk ke sini? Tanya jip-jip. Simlong tersenyum, Katanya, Manusia memang aneh, Makin dilarang makin besar hasratnya. Justru karena duta harta yang pintar ini dapat memanfaatkan kelemahan manusia ini, Semakin mengerikan semakin misterius tempat ini makin banyak pula gembong-gembong persilatan yang akan datang kemari. Bila tempat ini tidak menakutkan, yang datang tentu juga cuma kaum kerocok. Dari orang-orang rendahan itu dia tidak akan mengeduk keuntungan, Lalu kera bagaimana duta harta ini akan memberikan pertanggung jawaban kepada majikannya? Jip-jip manggut-manggut dan menghela nafas, Betul, Betul, A.I., Kenapakah selalu dapat memecahkan persoalan? Sebaliknya aku justru tidak tahu. Lama si baju kelabu terdiam, Akhirnya dia bersuara perlahan, Apakah namamu Simlong? Eh, ya. Simheng kau memang seorang cerdik, Kepintaranmu sungguh jauh di luar dugaanku. Simlong tertawa, Katanya, Jadi urayanku tadi tidak meleset bukan? Orang kuno bilang diberitahu satu dipahamu, Ini tiga, Tapi Simheng diberitahu satu lantas tahu tujuh, Kau hanya mendengar beberapa patah kata Hoa Lu Isian lantas dapat membongkar seluruh rahasia serta menganalisisnya satu per satu. Kecuali nama julukanku Duta Harta Kim Bubong dan muridku Atsu yang belum Simheng tebak, Semua urusan kira-kira sudah kau sebut dengan tepat, Seperti kau sendiri yang merancang urusan ini. Ternyata di belakangnya masih berdiri seorang anak kecil. Kim Heng ternyata juga suka berterus terang, Ujar Simlong. Duta Harta Kim Bubong berkata, Di hadapan orang sepintar Simheng, Mana ku berani membual, Tapi apakah Simheng tidak pernah mendengar orang bilang, Orang pintar sering mengalami nasib jelek, Seorang genius sering pendek usia. Simlong tersenyum, Katanya, Tapi aku tidak merasa khawatir apapun, Bila Kim Heng sudah memberi tarif, Kukira jiwaku tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tapi aku pun tidak suka ada manusia pintar yang berani memusuhiku, Terutama lawan seperti Simheng, Demikian jenge Kim Bubong. Gemetar suara cujit-jit, Katanya, Kau, Apa yang akan kau lakukan terhadapnya? Kim Bubong menyeringai hingga kelihatan giginya seperti taring binatang buas, Katanya, Umpama tidak ku renggut jiwanya, Sedikitnya juga akan ku potong sebelah kaki atau tangannya, Bila musuh setangguh Simheng kurang satu lagi di dunia ini, Dapatlah aku makan dan tidur dengan tenteram. Kalau cujit-jit ketakutan, Sebaliknya Simlong masih tetap tersenyum, Katanya, Masa Kim Heng setegah ini? Memangnya Simheng kira aku ini orang yang suka menaruh belas kasihan terhadap orang lain? Tapi biarpun Kim Heng hendak mengambil seujung rambut orang sisim mungkin juga tidak mudah. Kim Bubong tertawa dingin, Baik, Aku akan mencobanya. Perlahan dia berdiri dan maju selangkah. Mendadak Simlong tergelak sambil menengadah, Katanya, Ku kira Kim Heng seorang cerdik pandai, Kenyataannya Kim Heng bukanlah orang pintar yang kuduga. Tiba-tiba Sirna gelak tertawanya, Matanya menatap Kim Bubong dengan tajam, Lalu sambungnya, Kim Heng kira aku telah terbius oleh Sin Sianit Jip Cui? Kim Bubong tersentak kaget dan menarik kakinya. Simlong berkata pula, Begitu asap tebal menyembur masuk, Segera aku menahan apas, Meski Sin Sianit Jip Cui amat keras daya kerjanya, Namun sedikitpun aku tidak menyerap. Sesaat Kim Bubong berdiri diam, Ia menyeringai pula, Katanya, Dalam hal ini Sin Heng mungkin bisa menipu orang lain, Tapi jangan harap bisa menipu diriku. Kalau Sin Heng tidak terpengaruh oleh asap belius itu, Kenapa kau rela menjadi tawanan Kim Bubong? Ah, masa soal sepele ini Kim Heng juga tidak paham ujar Simlong, Senyum pada wajahnya makin cerah. Coba pikir, Kuburan ini penuh lorong yang menyesatkan, Tiga hari juga belum tentu dapat menemukan rahasianya. Dengan pura-pura terbius, Aku dapat istirahat di kamar ini, Adakah care lain yang lebih enak daripada care ini? Berubah air muka Kim Bubong, Katanya sambil menyeringai, Sin Heng ternyata juga pandai putar lidah, Tapi, Tapi apa? Kim Heng tukas Simlong, Mendadak dia berbangkit. Wajah Kim Bubong yang semula pucat kini Kelihatan lebih mengerikan lagi, Tenggorokannya berbunyi, Tanpa terasa kaki pun menyurut mundur. Mencorong sinar mati Sinlong menatap wajah orang, Katanya kelam, Hari ini dapat perang tanding dengan Kim Heng, Sungguh merupakan peristiwa besar yang mengembirakan, Siapa yang bakal mampus di sini, Tentu tidak usah dikubur lagi. Kim Bubong diam saja, Sorot matanya dingin mantap Simlong, Keduanya beradu pandang, Tiada yang berkedip, Sorot mati Simlong begitu dingin, Tenang dan mantap. Cujib Je juga mengunjuk rasa senang, Katanya, Simlong, Boleh kau beri tiga jurus padanya, Kalau tidak mana dia berani melawan kau. Simlong tersenyum, Katanya, Kalau hanya tiga jurus kan sama seperti tidak memberi. Jika begitu boleh kau beri tujuh jurus. Begini baru pantas, Baiklah aku mengalah tujuh jurus, Silakan Kim Heng kata Simlong. Wajah Kim Bubong sebentar hijau sebentar putih, Agaknya sekuatnya dia mengendalikan emosi menghadapi Cembo Oh Simlong dan Cujib Je. Loh, bagaimana, Dia mengalah tujuh jurus, Kenapa kau malah tidak berani? Mendadak Kim Bubong melompat mundur, Belang, Pintu kamar tertutup rapat, Cepat sekali Kim Bubong lenyap di balik pintu. Je. Je menghela nafas, Katanya dengan geregetan, Wah, dia melarikan diri. Simlong tersenyum, Katanya, Lebih baik dia melarikan diri, Mendadak dia terkulai lemas. Jip-jip terkesiap, Pekitnya, Hi, Ken, Kenapa kau? Simlong tertawa getir, Katanya, Betapa lihai sin siangit jitwi, Mana bisa aku tidak terbius, Tadi aku mengerahkan sisa tenagaku yang masih ada Dan berdiri sekuatnya sehingga berhasil menggertaknya lari. Sekian lama jit-jit melenggong, Katanya dengan gemetar, Untung tadi dia tidak terpancing, Kalau, Kalau. Simlong menghela nafas, Tapi aku tahu, Manusia seperti Kim Bubong bagaimanapun tidak mudah terpancing. Belum habis dia bicara, Mendadak berkumandang gelap tertawa orang, Perlahan pintu batu terbentang, Kim Bubong muncul kembali. Pucat muka cujit-jit, Didengarnya Kim Bubong berkata, Simhang memang pandai, Tapi sepintar tupai melompat akhirnya terjatuh juga. Mungkin Simhang tidak mengira bahwa kamar batu ini dibuat sedemikian rupa Hingga segala gerak-gerikmu dapat kuikuti dari luar, Mendadak dia menghardik beringas, Urusan sudah begini, Apapula yang ingin kau katakan? Simlong menghela nafas panjang, Ia memejamkan matu dan tidak bersuara. Selangkah demi selangkah Kim Bubong menghampiri, Katanya dengan menyeringai, Bermusuhan dengan orang seperti Simhang sungguh hati selalu kebat-kebit saja, Terpaksa ku potong dulu sebelah lengan Simhang baru hatiku bisa tenteram. Segera dia mendekati Simlong, Dia angkat tangannya. Jit-jit menjerit khawatir sekerasnya. Tak terduga belum lenyap suaranya, Keajaiban mendadak timbul, Pada saat Kim Bubong angkat tangan itulah, Mendadak tangan Simlong meraih ke atas dan tepat mencengkeram urat nadi Kim Bubong. Perubahan ini sungguh di luar dugaan siapapun, Dalam sekejap ini perasaan Sujit-jit berubah beberapa kali, Kejut, khawatir, takut, dan senang, Sekarang dia terbeliak dan melongo. Perlahan Simlong berdiri, Tangan kanannya tetap memegang urat nadi pergelangan tangan Kim Bubong, Tangan kiri mengebut baju dan membersihkan Debu, Katanya dengan tersenyum, Kim Heng tidak menduga akan kejadian ini bukan? Butir keringat tampak menghias jidat Kim Bubong. Baru sekarang jit-jit dapat menenangkan hatinya, Serunya dengan tertawa, Hi, sebetulnya apa, apa yang terjadi? Sebetulnya aku tidak pernah terbius, Tutur Simlong dengan tertawa, Sekarang tentu Kim Heng sudah tahu akan hal ini. Kalau tidak terbius, kenapa tadi? Jit-jit merasa bingung. Kalau tadi aku bergebrak dengan Kim Heng, Terus terang aku tidak yakin dapat menang, Umpama dapat mengalahkan Kim Heng juga belum tentu dapat membekukmu. Tapi setelah sekadar main sandiwara tadi, Kim Heng pasti tidak menaruh curiga kepadaku, Secara tidak terduga aku lantas menyergapmu, Maka Kim Heng tak bila lolos lagi. Setelah mampus, On melejit-jit kegirangan, Kau, kau selain menipu dia, Aku pun kaget setengah mati tadi, Nanti akan ku bikin perhitungan denganmu. Kim Bubong melenggong lalu menengadah dan menarik nafas, Katanya, Bahwa hari ini Kim Bubong terjungkal di tangan lawan setangguh Sim Heng, Ku rasa juga bukan hal yang memalukan. Apa kehendakmu sekarang? Lekas katakan. Simbong tertawa, Kalau begitu, Tolong Kim Heng bawa kami keluar dari kamar ini, Demikian pula kawan-kawan kangong lainnya yang kau tipu ke sini, Hendaknya dibebaskan semua, Untuk kerelaan mana lebih dulu ku ucapkan terima kasih. Kim Bubong menarik nafas panjang, Katanya, Baiklah, Ikut padaku. Simlong menggendong jit-jit, Tangan lain memegang Kim Bubong, Setelah keluar dari kamar batu dan berbelok beberapa kali, Tiba di depan kamar batu yang lain, Sekujur badan jit-jit masih lemas, Tapi kedua tangannya merangkul leher Simlong dengan erat, Dia berteriak, Siapa yang terkurung di dalam kamar ini? Tampak aneh sinar matu Kim Bubong, Katanya, Sin Gan Eng Pui Jian Li, Pot Tian Tiao Li Teng, John Hun Yan Iji Hang dan Cong Piao Taui Bu Piao Kio Kian Ing Slong berempat. Jit-jit melengat, Katanya, Masa hanya empat orang saja. Betul, Apa mereka harus dibebaskan? Tanya Kim Bubong. Tunggu dulu, Mendadak jit-jit berteriak, Jangan dilepaskan. Simlong berkerut kening, Katanya, Kenapa tidak dilepaskan saja? Jit-jit menghela nafas, Katanya, Keempat orang ini semua musuhku, Begitu mereka keluar bukan saja tidak akan berterima kasih kepada kalian, Malah mungkin akan mengadu jiwa denganku, Mana boleh mereka dilepaskan? Dingin sorot metu Kim Bubong, Katanya kepada Simlong, Dilepaskan atau tidak terserah Sim Heng? Jit-jit berteriak gusar, Memangnya aku tidak boleh memutuskannya. Sekarang tubuhku lemas lunglai, Jika mereka dilepaskan, Bukankah mereka akan merenggut jiwaku, Bila mereka main mengeroyok? Simlong juga belum tentu mampu menghadapi mereka. Kim Bubong tetap menatap Simlong, Katanya mendesak, Dilepaskan tidak? Simlong menarik nafas, Katanya, Lepaskan, Atau tidak? Wah, Membuatku serbah susah, Apakah mereka berempat tidak terbius oleh Sim Sianit Jit Cui? Kim Bubong menjawab, Meski bukan obat mujarab, Tapi kalau hanya Pui Jianli dan Ken Ing-sung saja, Rasanya belum setimpal bagiku untuk menggunakan obat bius itu. Kera bagaimana membuka pintu ini? Tanya Simlong. Pintu ini dikendalikan dengan alat rahasia, Tombolnya berada di benjolan batu ini, Putar ke kiri tiga kali lalu ke kanan dan didorong ke atas, Pintu akan terbuka sendiri. Simlong mengangguk, Tanpa bicara dia melangkah ke depan. Jit-jit merasa senang, Kontan dia persen dua kali cium di belakang kuting Simlong, Katanya dengan tertawa, Kau sangat baik. Sebaliknya Bubong lantas mendengus, Kukira Sim Siangkong seorang yang arif bijaksana, Seorang Nghyong yang suka menolong kesengsaraan orang lain, Siapa tahu, He he, Ha 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 he. Dia menengadah dan tertawa ejik. Atul, Muridnya yang masih kecil ternyata berpikir tidak kecil, Sekilas bola matanya berputar, Mendadak dia menanggapi ucapan gurunya, Pepatah mengatakan, Nghyong, Kesatia, Besar pun bertekuk lutut di bawah kaki si cantik, Si Ayu, Teman sendiri pun akan dikesampingkan, Sim Siangkong memang tidak boleh disalahkan. Simlong anggap tidak mendengar, Tapi cujit-jit lantas mencaci maki. Simlong tetap menyeret Kim Bubong ke depan sana, Setelah membelok mendadak ia berhenti di tempat gelap, Katanya dengan suara tertahan, Dari mana Kim Heng tahu rahasia kuburan ini? Siapa ayahku almarhum, Apa kau tahu? Tanya Kim Bubong malah. Tentu saja Simlong tidak tahu. Kim Bubong lantas menambahkan, Ayahku almarhum berjuluk Kim Sohong, Raja Kunci Emas. Simlong tertawa, Katanya, Betul kalau begitu. Menurut berita dunia Kang O, Bahwa kepandayan membuat peralatan rahasia Kim Sohong Tidak ada bandingannya di dunia, Kim Heng adalah keturunannya, Pantas salah rahasia kuburan ini tidak menyulitkan dirimu, Memang tepat Khoai Lok Ong mengutusmu kemari. Merahde sejenak, Lalu ia berkata pula, Kim Heng bilang tidak ada orang lain lagi yang mondar-mandir dalam kuburan ini, Ku yakin ucapanmu pasti tidak salah.